Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Anda masih setiap bersama kami di Perendok. Kita masih dengan tema yang sama hari ini bangga berbahasa masih bersama Duta Bahasa Provinsi Bengkulu. Kita sudah membahas sedikit-sedikit ya mengenai Duta Bahasa tadi tentunya. Kalau kita melihat saat ini menjadi tantangan terbesar dalam promosi tentunya pelestaran bahasa itu apa sih Seza? Salah satu tantangan khususnya di era globalisasi seperti ini adalah tidak adanya lagi kemauan generasi muda untuk belajar bahasa khususnya bahasa daerah. Mereka sudah merasa malu untuk menggunakan bahasa daerah karena terlihat kuno menggunakan bahasa daerah. Namun perlu digarisbawahi bahwasannya bahasa daerah itu adalah identitas kita sebagai generasi muda hendaknya kita melestarikan itu. Karena jika tidak dilestarikan banyak bahasa itu nanti kehilangan penuturnya. Salah satunya bahasa Enggano saat ini statusnya itu terancam ya Dhani yang penggunaan atau penuturnya itu terus berkurang setiap hari dan tidak bertambah. Dan itu menjadi PR tersendiri karena bahasa adalah salah satu warisan yang seharusnya kita lestarikan seperti itu. Karena bahasa adalah bagian dari budaya ya dan juga tantangan lainnya mungkin generasi muda sudah enggan lagi untuk menggunakan bahasa daerah karena merasa bahasa daerah itu sudah ketinggalan zaman. Seperti itu dan ya itu tadi kita sebagai kita bahasa perlu untuk mempromosikan itu jauh lebih lanjut kepada generasi muda dengan berbagai macam kegiatan di bawah kantor bahasa tentunya. Karena kami sebagai mitra kantor bahasa dengan kegiatan-kegiatan yang selalu diadakan di kantor bahasa. Salah satunya kemarin adalah FTBI atau Festival Tunas Bahasa Ibu yang mengangkat bahasa rejang sebagai bahasa yang direvitalisasi oleh kantor bahasa. Ada berbagai perlombaan diantaranya perlombaan puisi berbahasa rejang, lalu juga ada perlombaan berpidato, dan yang terakhir ada perlombaan menulis huruf kaganga. Jadi disitu generasi muda dipaksa untuk bisa melestarikan bahasa daerahnya karena bahasa daerah itu ya warisan. Ini tentunya bukan paksaan-paksaan yang buruk tentunya, ini juga kita tanggung jawab bersama untuk melestarikan bahasa ini. Tapi kalau melihat kondisi saat ini ya, Dhani, itu duta bahasa apalagi ke teman-teman yang masih baru nih ya, baru terpilih. Ini ke depannya bagaimana nih cara mengatasi hal tersebut? Baik, seperti yang Seza bilang tadi ya, ada banyak tantangan nih Kak untuk kita untuk melestarikan bahasa daerah ataupun lagi pengutamaan bahasa Indonesia. Karena di kalangan muda sekarang ini mungkin bisa kakak lihat sendiri nih, di teman-teman atau lingkungan sekitar, penggunaan bahasa Indonesia itu sudah mulai tercampur. Ataupun sudah mulai goyang, akan kalah dengan bahasa asing. Karena sering-sering kali terjadinya percampuran bahasa Indonesia dan bahasa asing. Bahkan ada beberapa teman-teman kita nih, sudah mulai lupa nih dengan kasa-kata bahasa aslinya. Bahasa Indonesia apa ya? Saya tahu bahasa asingnya tapi nggak tahu bahasa Indonesia. Inilah yang merupakan PR dan ancaman bagi generasi muda ataupun bangsa Indonesia. Karena bahasa sendiri adalah salah satu pemersatu bangsa ya Kak. Karena jika tidak ada bahasa maka akan pecah belah seperti terjadi di zaman dahulu. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan kita, bahasa negara gitu Kak. Jadi untuk perang duta bahasa selanjutnya, pastinya karena sesama generasi muda, kami utamakan pada generasi muda dulu. Karena generasi muda adalah masa depan ataupun penerus dari negara ini. Jika sudah terjerumus ke dalam kepunahan bahasa nih, apalagi bahasa daerah yang merupakan warisan ataupun simbol dari suatu daerah. Maka pastinya kita akan kalah di era globalisasi, akan luntur budaya kita. Tidak ada lagi budaya ataupun ciri khas dari suatu negara ataupun daerah gitu kan. Tapi melihat ya, kondisi saat ini mungkin banyak sekali. Mungkin di media, kita lihat di Spandu, tentunya banyak banget ya. Bahasa-bahasanya sudah tercampur nih, apalagi bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Itu sebenarnya seberapa penting sih kita sebagai anak muda tentunya untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar nih, Sesa? Iya, penting sekali karena sangat lucu gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai generasi muda tinggal di Indonesia, tapi nantinya kita sudah tidak tahu lagi padanan kata bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Di dalam dunia kerja pun teman-teman juga hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena sebagai generasi muda dan jika teman-teman ingat itu generasi muda ada di Sumpah Muda ya, dan ini yang menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Jadi kalau misalkan generasi muda sudah tidak peduli, siapa lagi yang akan menjadi pemersatu gitu bagi generasi di Indonesia ini gitu. Jadi kalau misalkan generasi muda sudah tidak peduli, bisa jadi nanti bahasa Indonesia itu tidak digunakan lagi di Indonesia. Karena para generasi mudanya sudah meninggalkan bahasa Indonesia dan itu sangat menjadi fokus utama ya. Dan salah satu fokus utama lain dari kantor bahasa saat ini adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Jadi bukan kita memakai bahasa asing, tapi kita berusaha bagaimana kita menginternasionalkan bahasa Indonesia sehingga orang asing itu tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Bukan kita yang tertarik mempelajari budaya lain. Seperti itu Kak. Apalagi sekarang lagi tren banget pemirsa yang mungkin yang tahu bahasa-bahasa Jaksel. Bahasa yang sudah mix banget ya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tapi untuk bahasa daerah nih, tadi kita di awal sudah membahasnya. Ada beberapa bahasa daerah mungkin di Parpisi Bungkulu ini yang sudah terancam punah. Tapi kalau melihat apa sih, apa saja sih bahasa daerah asli ini di daerah Bungkulu ini. Untuk bahasa di Bungkulu itu sebenarnya ada tiga bahasa. Ini cuma tiga ya? Iya, ada tiga. Iya, tiga bahasa namun terdapat sembilan dialek nih Kak. Dialek itu ada sembilan, yang pertama Sarawai, Kaur, Muko-Muko, Nasal 1, Nasal 2, Pakal 1, Pakal 2, Lembak 1, Lembak 2, dan juga dari kota, bahasa Melayu kota atau sering kita sebut. Nah, untuk bahasa daerah tersendiri, yang sudah memasuki kategori terancam itu bahasa Inggris. Karena sampai sekarang penuturnya tidak bertambah, malah berkurang ya Seza. Nah, inilah menjadi fokus dari kantor bahasa dan juga duta bahasa untuk merevitalisasi bahasa daerah Inggris. Karena Inggris ini bahasanya cukup sulit ya. Cukup sulit. Karena juga jarang ditemui penutur asli. Iya, benar. Dan sangat berbeda dengan bahasa kita Melayu, khususnya Melayu Bengkulu ya. Karena sapaan mereka, kata-kata mereka itu benar-benar berbeda. Seperti kalau kita ngomong selamat pagi ya, atau apa, itu bahasa Inggrisnya ya waika. Iya, benar-benar berbeda sekali. Ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi kita ya. Karena melihat kondisi mungkin karena jaraknya jauh juga. Dan berbagai macam masalah yang terjadi untuk menceritakan bahasa ini. Kita akan ngobrol lagi bersama Seza dan juga Dhani. Untuk pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jadah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendol. Sampai jumpa di video selanjutnya.